Desa Gemenggeng Kecamatan Bagor Nganjuk Desa Gemenggeng Kecamatan Bagor Nganjuk, sejak puluhan tahun lalu sudah dikenal sebagai daerah pengerajian gerabah tradisional. Meskipun jumlah pengerajian sudah turun drastis, namun usaha kerajinan berbahan tanah liat ini tetap menjadi penghasilan utama warga di daerah tersebut. Mujiyati, Seriatun dan Tarsi misalnya, mereka sudah puluhan tahun bergelut dengan tanah. Mereka setiap hari membuat gerabah berupa kelawon, ulekan, kuali, cowek, kendil, alat dapur, atau padasan, wajan dan lain-lain. Mujiyati, Seriatun dan Tarsi misalnya, mereka sudah turun drastis. Untuk kendil setiap buahnya dijual mentah atau sebelum dibakar seharga Rp4.000. Proses pembakaran dilakukan seminggu sekali setelah barang mentah terkumpul dari para perajian gerabah. Dari Mujiyati pula para pedagang keliling mengambil gerabah untuk dijual ke pasar-pasar dan sejumlah konsumen lainnya. Menurut para perajian gerabah, mereka tidak mau beralih ke pembuatan keramik, karena mahalnya tanah liat sehingga butuh modal besar, juga pembuatannya butuh waktu lama. Sejumlah pengrajin mengaku pernah berupaya meningkatkan taraf hidup dengan membuat gerabah jenis keramik seperti halnya di luar daerah, namun malah bangkut. Karena keramik yang dibuatnya terus gagal akibat banyak yang pecah. Untuk membakar keramik, dibutuhkan waktu sehari semalam, dengan perapian yang cukup panas menggunakan kayu bakar. Sedangkan gerabah bisa dibakar hanya dengan waktu beberapa jam saja dan pembakarannya pun bisa dengan sekam dibungkus jerami. Bu, pengrajinan apa bikin kerajinan gerabah ini sudah berapa lama? Sejak kecil. Sejak kecil ya? Ini turun-menurun gitu Bu? Dan yang digunakan gerabah itu apa saja Bu? Wadi, lemah lempung. Tanah liar itu Bu? Iya, tanah liar. Iya, yaudah gitu saja. Oke, selama bikin menjadi pengrajin gerabah sendiri, kendala yang sering dihadapi oleh itu apa Bu? Ya, kalau musim hujan itu nggak bikin, itu mesti dipangannya gitu loh, pokok rangat. Oh gitu. Iya. Kalau musim, berarti bikinnya musim kemarau gitu? Musim kemarau. Oh gitu. Untuk gerabahnya ini dijual sampai kemana saja Bu? Di pasar-pasar, ya di jurakan. Oh gitu. Ibu juga sendiri, Bapak E. Oh gitu.